Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha kelas 4? Alhamdulillah kita sama-sama dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sehingga kita masih bisa berjumpa di semester 2 ini ya Walaupun kita belum bisa tetap muka tapi kita harus sama-sama tetap semangat Dan sama-sama terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir Kemudian kita dapat berkumpul kembali di sekolah tercinta kita yaitu SD Alajar 1 Bandar Lampung Nah jadi jumpa lagi dengan Miss Dui di pelajaran apa nak? Ya pelajaran komputer ya Jadi di semester 2 ini kita udah gak belajar lagi pelajaran semester 1 Masih inget gak sih pelajaran semester 1 kemarin kita belajar tentang Microsoft apa? Ya kita kemarin belajar tentang Microsoft Office Word Kalau di semester 2 ini kita masuk ke materi baru yaitu Mengenal program Microsoft Office PowerPoint ya Jadi cuma beda di bagian akhirnya aja Kalau yang kemarin Word Kalau semester ini PowerPoint ya Jadi sebelum masuk ke materi Miss Dui akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini Ada dua yaitu yang pertama Siswa dapat mengenal program Microsoft Office PowerPoint Jadi nanti anak-anak bu guru itu bisa tahu Microsoft Office PowerPoint itu program yang seperti apa sih Program untuk apa sih gitu ya Kemudian yang kedua Siswa dapat mengetahui cara menampilkan program Microsoft Office PowerPoint Jadi nanti anak-anak bu guru itu bisa tahu Gimana cara nampilkan program ini ya Oke langsung aja Kita masuk ke yang pertama Nah program Microsoft Office PowerPoint PowerPoint itu apa sih Miss? Kalau kemarin kita kan udah belajar program Microsoft Office Word Program Microsoft Office Word itu program pengolah apa? Ya program pengolah kata Kalau program Microsoft Office PowerPoint ini Adalah program pengolah presentasi Ada yang tahu presentasi itu apa? Presentasi itu apa sih Miss? Jadi presentasi itu berbicara di depan orang banyak Menggunakan sebuah program Untuk menampilkan apa yang akan kita bicarakan ya Jadi nih Miss Dwi kasih contoh Nah biasanya yang orang tuanya bekerja di sebuah perkantoran Biasanya sering melakukan kegiatan presentasi ya Berbicara di depan orang banyak Nah coba lihat disini Ya disini ada satu orang yang berdiri di depan Kemudian sedang menjelaskan sesuatu disini Nah yang di dalam sininya ini Dibuat menggunakan PowerPoint Jadi PowerPoint itu program pengolah presentasi ya Disini sebuah presentasi yang Diberikan kepada orang banyak Nah contoh yang lain Nih dulu kita di lab komputer ya Sama aja Miss Dwi menerangkan di depan lab Ya menggunakan LCD atau proyektor Menampilkan sebuah pelajaran ya Sebuah materi pelajaran Nah ini juga bisa disebut dengan presentasi Jadi nanti di semester ini yang kita pelajari itu adalah Program yang ditampilkan di depan ya Kemudian Miss Dwi akan memberikan cara menampilkan program Microsoft Office PowerPoint Ya jadi Microsoft Office itu bisa disingkat menjadi MS ya Yang pertama apa? Kira-kira apa yang pertama? Caranya biasanya apa kalau kita mau buka program? Ya pinter klik Start ya Langkah pertama pasti diawali dengan klik Start Kemudian klik All Program Kemudian klik Microsoft Office Dan yang terakhir Klik Microsoft Office Power Point Atau bisa juga menggunakan cara lain Ya cara lain yang pertama itu Klik Start Sama klik Startnya Boleh langsung klik Icon Program Microsoft Office Power Point Iconnya seperti apa? Nah ikonnya seperti ini Setelah di klik Microsoft Office Power Pointnya Nanti akan muncul tampilan dari program Microsoft Office Power Pointnya Programnya seperti apa? Nah seperti ini Agak mirip ya dengan Microsoft Office Word ya Sama-sama ada lembar kerja yang seperti kertasnya Kemudian ada home insert design, animation, slideshow, review, dan view Ini namanya apa? Ya namanya menu bar Nah jadi tampilan dari Microsoft Office Power Point itu Seperti ini Nah untuk bagian-bagian dari tampilan ini Akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang Jadi hari ini Miss Dui hanya memberikan pengertian apa itu Power Point Kemudian cara membuka atau menampilkan Power Point Kemudian untuk tugas hari ini Jadi ada dua Bukan berarti tugasnya ada dua ya nak ya Disini ada dua pilihan Jadi yang di rumahnya ada komputer atau laptop Itu anak soleh dan solehah mengirim video Video ke Miss Dui Jadi praktek cara menampilkan program Microsoft Office Power Point Jadi yang di rumahnya ada komputer atau laptop Minta tolong sama mama atau bundanya Untuk merekam anak soleh dan solehah ketika Praktek menampilkan Microsoft Office Power Point Nah yang untuk di rumahnya tidak ada komputer atau laptop Itu mengirim video yang isinya adalah Anak soleh dan solehah itu menyebutkan cara menampilkan program Microsoft Office Power Point Jadi cukup divideokan saja Wajah anak soleh dan solehahnya Sebutkan nama, kelas dan nomor absen Kemudian Misalnya Miss Dui kasih contoh Nama saya Bunga Nah saya dari kelas 4G Misalnya Nomor absen 2 Nah disini Bunga akan menyebutkan cara menampilkan program Microsoft Office Power Point Ada 4 bu guru Yang pertama klik start Yang kedua klik all program Yang ketiga klik Microsoft Office Dan yang keempat klik Microsoft Office Power Point Terima kasih Nah gitu ya contohnya ya Jadi yang di rumah ada komputer itu praktek menampilkan Kemudian yang tidak ada komputer itu menyebutkan cara menampilkan program Microsoft Office Power Point ya Tetap semangat ya mengerjakan tugasnya Nanti yang sudah selesai Boleh dikirim ke WA Miss Dui ya Nah tetap semangat Tetap istiqomah untuk menjalankan ibadahnya Sholat 5 waktu Sholatnya berjamaah Kemudian duhanya jangan tinggal Muraja'a surat pendeknya ya Untuk yang laki-laki Lebih baik sholatnya di masjid ya Untuk hari ini cukup sekian Miss Dui akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax